Bersama dengan waktu, Ruang Redaksi memberikan kabar terbaru, Sultraline hari ini. Penerapan Peraturan Wali Kota Kendari No. 47 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya penjagaan dan pengendalian COVID-19 sudah memasuki hari ke-9 dan di dalam penerapan banyak warga masyarakat yang terjaring dan diberi sanksi sosial dalam operasi justisi yang dilaksanakan oleh tim gabungan Satuan Polisi Pamung Praja Kota Kendari serta TNI Polri. Kamis 17 September 2020 Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe channel Sultraline, nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari Ruang Redaksi kami. Untuk saat ini, para pelanggar masih diberi sanksi sosial dan ke depannya akan diberi sanksi berupa deda. Wali Kota Kendari mengharapkan dengan adanya sanksi tersebut, masyarakat Kota Kendari dapat menangkap pesan dari sanksi tersebut agar masyarakat makin sadar akan pentingnya melakukan protokol kesehatan COVID-19. Ia juga menambahkan bahwa penerapan perwali ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Kendari serius menangani penjagaan penyebaran COVID-19 di Kota Kendari. Hal ini diungkapkan Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir saat diwawancarai usai meloncing program pajak penyapa di salah satu hotel di Kendari. Kan bertahap ya, jadi sekarang ini kan sanksi sosialnya kita kedepankan. Ya mungkin teman-teman juga sudah saksikan ada beberapa yang diberikan sanksi sosial, sudah mulai ada yang suruh sapu jalan, ada yang disuruh macam-macam. Kita berharap ini kan sebenarnya supaya muncul kesadaran itu poinnya. Bahwa nanti denda akan kita berlakukan, tetap akan berlakukan. Itu bagian dari sanksi yang akan kita siapkan. Hanya kita berharap masyarakat memahami, menangkap pesannya bahwa sebisa mungkin kita lakukan protokol ini dengan baik. Karena dengan disiplin, ya ini kan kita baru dengar kemarin, sekedar DKI Jakarta meninggal dunia. Ada beberapa lagi informasi-informasi yang kita dapatkan yang harusnya ini menjadi kesadaran buat kita semua, bahwa ini tidak main-main menghadapi COVID-19. Kita harus serius, kita harus kompak, kita harus bahu-membahu, karena dengan cara itulah kemudian kita bisa selamat. Terkait adanya kritik mengenai kebijakan perwali maupun surat edaran wali kota tersebut tidak efektif, wali kota kendari menyatakan kebijakan yang ideal untuk menekan angka COVID-19 adalah lockdown. Hanya kebijakan ini pasti efeknya sangat besar terhadap ekonomi kota kendari. Oleh karena itu, kebijakan yang paling mungkin diambil dalam situasi seperti ini, yakni penerapan perwali dan surat edaran. Orang nomor satu di kota kendari ini menyadari kebijakan ini akan menuai pro-kontra dan menimbulkan efek bagi sebagian orang. Tapi menurut wali kota, kebijakan ini adalah upaya pemerintah kota dalam melindungi masyarakat kota kendari. Idealnya kita lockdown, saya mau sampaikan, idealnya ini lockdown, kita tutup semua idealnya. Jangan ada yang keluar rumah, itu idealnya, supaya tidak ada yang tertular. Tapi kan efeknya keekonomi, ya kan? Efeknya kan kita tahu bersama, makanya yang kita lakukan, apa yang bisa dan memungkinkan kita lakukan. Saya tahu banyak kritik, saya tahu banyak yang tidak terima dengan kebijakan ini. Tapi, sebagai pemerintah harus bersikap. Pemerintah harus mengambil kebijakan. Bahwa kita sadar setiap kebijakan yang kita ambil itu pasti menimbulkan efek bagi sebagian pihak. Itu kita sadari. Oleh karena itu, saya mengajak kepada seluruh masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah kota ini, termasuk pembatasan aktivitas di malam hari, itu dalam rangka melindungi masyarakat. Jadi itu semangatnya. Jadi kalau dibilang tidak efektif, ya memang yang paling ideal, semuanya ditutup. Biar siang kita tutup, itu ideal. Ada pun terkait gagasan agar semua orang yang ingin masuk kota kendari diwajibkan repites. Tapi menurut wali kota kendari, bahwa langka itu sudah pernah dicoba selama 6 bulan oleh pemerintah kota kendari. Dan biayanya sangat besar. Dan kalau itu kembali diterapkan, pasti masyarakat akan mengeluh lagi. Ia juga menambahkan bahwa ke depan akan ada kompensasi sebesar 300 ribu rupiah kepada semua yang terdampak dari kebijakan perwali dan surat edaran dan saat ini sedang diverifikasi oleh Inspektorat Kota Kendari. Tetapi itu kan apa ya, kita sudah coba selama 6 bulan. Kita juga evaluasi, semua langkah yang kita lakukan ini kan kita perhitungkan, kita evaluasi. Tetapi cost-nya terlalu besar. Bayangkan kalau masyarakat harus, untuk masuk di gerbang kota harus repites. Berapa biayanya? Ya kan pasti ngeluh lagi tuh, teriak lagi. Malah antriannya lebih panjang lagi di perbatasan kota. Nah makanya yang kita lakukan sekarang ini, saling melindungi satu dengan yang lain. Itu yang sedang kita lakukan. Kalau bicara efektivitas, kita juga tahu bahwa yang paling efektif, jangan ada yang beraktifitas. Lockdown seluruh Indonesia, itu yang efektif. Kalau mau. Cuma kan kita tahu efeknya. Ya, makasih ya. Terus wacana 300 ribu Pak untuk UMKM itu berumat ya? Oh iya, kita akan lakukan sekarang sementara pendataan, sementara diverifikasi oleh Inspektorat. Mudah-mudahan segera, sehingga kita bisa kompensasi bagi seluruh pihak yang terdampak dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan. Baik itu perwali maupun surat edaran. Untuk diketahui, berdasarkan data kewaspadaan dari Satgas COVID-19 Kota Kendari per hari Jumat 18 September 2020 pukul 17.00 Wita, jumlah kontak erat sebanyak 808 orang, jumlah pasien suspek sebanyak 25 orang, dan jumlah pasien terkonfirmasi positif sebanyak 397 orang. Dari Kompleks Blok MBD Kendari, Jurnalisa Teralain Ismar Indarsyah menggabarkan untuk Anda. Jurnalisa Teralain Ismarin Jurnalisa Teralain Ismarin Jurnalisa Teralain Ismarin